Martin Paes sudah bisa bela Timnas Indonesia, media Vietnam langsung ketar-ketir. Penjaga gawang kelahiran Belanda, Martin Paes, akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini langsung membuat media Vietnam merasa was-was dan cemas. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, telah memberikan kabar bahwa Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia. Keeper asal klub FC Dallas itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia, ujar Eric Thohir, Minggu, 18 Agustus 2024. Hadirnya Martin Paes ini tentu bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bakal menambah alternatif Shin Taeyong di sektor penjaga gawang. Media Vietnam The Tao 247 memberikan ulasan khusus soal hadirnya Martin Paes sebagai amunisi baru skuad merah putih. Mereka tak hanya menyoroti potensi debut sang pemain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Martin Paes bisa saja memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2024. The Tao 247 menyebut potensi hadirnya Martin Paes karena Indonesia dan Vietnam sama-sama tergabung di grup B Piala AFF 2024. Dengan demikian, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes bisa bermain untuk memperkuat Timnas Indonesia, tulis The Tao 247, seperti dikutip pada Senin 19 Agustus 2024. Terutama pada Piala AFF 2024 yang bakal bergulir pada tahun ini, dia juga punya peluang untuk bergabung bersama skuad Garuda saat berjumpa Timnas Vietnam. Lanjutnya, selain soal potensi pertemuan pada Piala AFF 2024, The Tao 247 juga mengulas soal postur tubuh penjaga gawang berusia 26 tahun itu. Sebab, tingginya memang sangat menonjol karena mencapai 191 cm. Salah satu hal yang perlu dicatat ialah Martin Paes lahir pada 1998 dan memiliki postur yang sangat tinggi karena mencapai 191 cm. Dia memiliki nenek berbangsa Indonesia, dan saat ini ia bermain di klub MLS, FC Dallas, tulisnya. Dalam persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, untuk menantang tuan rumah Timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari berselang, tim berjulukan Garuda ini bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Menarik dinantikan debut Martin Paes di Tim Nasional Indonesia.